Saya dari awal memang ingin segala sesatunya keputusan yang timbul daripada pemikir-pemikir dewasa itu segala sesatunya untuk kepentingan anak ya jadi kalau punya kakak suhu bersama ini dari status quo ya seperti awalnya saya senang kembali lagi, anak umur akan terus bertambah biarkan anak yang memilih dengan hatinya jadi ini sebenarnya adalah tamparan buat saya juga buat saya nyamar ya nah mulai sejak ini, detik ini, ayo jadi individu yang baik aja buat anak sebagai orang tua gitu ya sepapun orang tua di belakang sana jadi individu yang baik, yang menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya seperti itu tamparan buat kami, jadi disini memang anak itu berdomisili di rumah saya di sekolah juga di rumah saya dan dia sudah nyaman dengan inginannya ya saya mengajak keluarga besar Sanya Marwa juga bisa bijak menyikap itu semua ini kita nggak bicara ego, siapa harus menang, siapa siapa kalah saya anak siapa, situ anak siapa, nggak untuk sombong-sombongan dalam hidup jadi lebih saya mengajak memikirkan memang anak jadi silaturahmi saya untuk keluarga Sanya Marwa untuk pertama ibunya dulu ya sampai keadaan benar-benar baik, kondusif segala macam, silahkan ambil jalur-jalur mayaknya manusia ya yang punya akal pikiran, katanya punya iman Islam, datang dengan silaturahmi yang baik untuk masyarakat semua tahu saya masih dalam laporan kepolisian atas fitnahan beliau jadi mohon itu semua saya minta dirapikan kalau nggak, nggak pernah rapi, gitu jadi siapa yang memadapkan api nah kembali lagi, yang menyuruh api harus memadapkan, itu saja jadi saya tidak mau perang, tidak mau apa, mau anggapan masyarakat seperti apa disini saya tidak mau berantem, karena yang menang anak ini tamparan buat kamu posisi anak atau di mana, tinggalkan masyarakat nggak sama saya, dari awal dia keluar dari rumah kembali lagi, kemarin saya masih dapat haters lucu ini komennya di sinetron saya saya menilai saya itu tidak mengizinkan orang tuanya bertemu anaknya tidak, kembali lagi saya tegaskan dari awal Sanya Marwa sebagai individu yang beragama, Islam disini dia yang keluar rumah dan dari awal itu juga saya tidak pernah melakukan banyak sekalisasi nah setia, tawaran kami punya pengadilan yang sebenarnya menurut saya baik menurut dia tidak baik itu semua, semua dia tidak mau jadi saya pastikan ya, dalam persidangan pun nanti dokumennya barangkali nanti dapat dikasih tinjukan bahwa sejak 3 bulan yang lalu, di depan hakim di depan hakim, atau larik bersama dengan saya sebagai puasa hukumnya sudah menawarkan kepada Marwa untuk berkunjung kepada anak tidak usah lagi ke sekolah tapi berkunjung langsung ke rumah setiap hari kerja, 2 hari kerja dan 1 kali di hari libur dengan opsi, kalau ini berjalan dengan baik tentunya mungkin masa masa bertemu dengan anak akan banyak, tapi ditolak mentah-mentah Marwa sampai detik ini, sampai tadi belum diputusan, kalau saudara tahu tadi kita dipanggil oleh hakim kuasa Marwa dan saya dipanggil ke atas, kalau udah tahu dia yang tahu itu tetap menawarkan kepada Marwa untuk menerima nah tapi Marwa menolak mentah-mentah Marwa hanya mau bertemu dengan anak di sekolah jadi itu sama sekali itu bukan maunya kita kita justru terganggu kalau ke sekolah ya kan sudah mulai komplain juga si anaknya, karena dia waktu-waktu dia habis untuk bermain dia jadi tersita waktu bertemu dengan ibunya padahal ibunya dapat bertemu ke rumah karena kita sudah sama hakim sudah tawarkan sama hakim bahwa dia tidak menerima jadi sama sekali jangan lagi ada spekulasi seperti itu kita sudah tawarkan secara resmi nanti kapan-kapan suratnya kita tunjukkan tapi dia yang menolak mentah sampai hari ini dia tidak hadir pun karena dia memang menolak untuk bertemu makanya nanti mungkin dekan-dekan bertanya bagaimana nanti proses selanjutnya kalau biasu bersama ya memang tadi kata Ari tadi memang benar kita harum tuanya haruslah melonggarkan egonya masing-masing